Peragaan Manasik Haji Anak Usia Dini Kabupaten Bandung dilaksanakan di Dom Sabilulungan Kabupaten Bandung dengan peserta 125 lembaga dan 2.800 anak dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Marga Asih, Marga Hayu, dan Kecamatan Cangkuang dengan diberi tema melalui Manasik Haji kita tumbuhkan karakter anak yang berahlak mulia Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak di usia dini tentang keagamaan dari rukun Islam kelima yaitu Naik Haji agar lebih tahu bagaimana proses haji yang sebenarnya Maka anak-anak akan lebih terkesan Terbukti menurut salah satu anak yang mengikuti peragaan Manasik Hanhan dari Tekamutiara Hati Katapang mengatakan merasa senang dan bahagia Sedangkan menurut guru pembimbingnya yaitu Ibu Isan bahwa Tekanya baru pertama kali mengikuti peragaan Manasik Haji ini Maka sangat berkesan dan anak-anaknya sangat antusias dan happy mengikuti semua peragaan ini Namanya Ikut apa ikut apa ini Cara apa ini ikut apa Manasik Manasik Haji Manasik Haji Ya senang gak Senang Sedangkan menurut Eli Komalasari dari Humas Pede Himpau di Kabupaten Bandung Kegiatan ini merupakan program yang setiap tahun dilaksanakan Agar lebih paham tentang pelajaran keagamaan di usia dini Dan kedepannya bisa terlaksana naik haji dari rukun Islam yang kelima Maka dengan adanya kegiatan ini Diharapkan di jiwa anak yang masih bersih Harus ada pendidikan agama Islam agar lebih terjaga ahlakul karimahnya Dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa menjadikan patokan dan juga untuk niat anak dan ibu-ibu Yang mana melaksanakan rukun Islam yang kelima untuk naik haji Bagi ibu-ibu yang belum kesana mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Dikodarkan, dituliskan oleh Allah bisa melaksanakannya naik haji Dalam sekolah kita mengajarkan dan juga selain untuk mana sih kita mengajarkan Sholat, cara puasa, duduk, cara-cara pokoknya keagamaan banyak yang kita terapkan di anak Hendy Supriyadi, Hades TV, mengabarkan